Inilah perjalanan cinta Ria Ricis dan Tengkurian Rumah tangga Ria Ricis dan Tengkurian sedang tidak baik-baik saja. Beredar kabar bahwa pasangan ini akan bercerai. Isu perceraian Ria Ricis dan Tengkurian disebarkan oleh sebuah akun gosip yang menerima kabar dari seorang warganet tanpa identitas alias anonim. Warganet ini menyebutkan bahwa Ria Ricis sudah melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami di pengadilan agama Jakarta Selatan. Banyak yang menyayangkan jika isu Ria Ricis menggugat cerai Tengkurian benar, mengingat Moana sang buah hati masih kecil. Terlebih lagi Ria Ricis dan Tengkurian merupakan salah satu pasangan artis yang populer di Indonesia. Kisah cinta mereka pun sukses menarik perhatian karena cukup dramatis sebelum mantap untuk melangkah ke pelaminan. Lantas seperti apa sih kisah cinta Ria Ricis dan Tengkurian yang diisukan akan bercerai? 1. Awal Perkenalan Tengkurian pertama kali mengenal Ria Ricis dari video diunggahan temannya yang bernama Adin pada awal Januari 2021. Saat itu dia langsung tertarik pada Ria Ricis dan minta dijodohkan. Menariknya, Tengkurian tak tahu bahwa perempuan tersebut adalah Ria Ricis yang begitu terkenal. Pria asal Aceh itu mengaku tak pernah mengikuti tren Youtube. 2. Masa PDKT Tengkurian memberanikan diri untuk mengirimkan direct message atau DM setelah mendapat nama akun Ria Ricis. Tak begitu direspon, Rian meminta alamat rumah Ricis dengan alasan ingin mengirim hadiah piyama. Tak lama kemudian, Ria Ricis pergi ke Aceh untuk menghibur diri setelah kepergian sang ayah. Tengkurian rela menyusul dari langsa meski harus melakukan perjalanan selama 8 jam. 3. Pembuktian Cinta Sebagai pembuktian cinta, Tengkurian memenuhi permintaan Ria Ricis untuk datang ke Jakarta menemui keluarga besarnya. Meski awalnya menunjukkan penolakan, adik Oki, Setiana, Dewi itu pun lulu. Ria Ricis rupanya terkesan dengan kepribadian Tengkurian begitu baik. Para penggemarnya juga merestui hubungan mereka. 4. Lamaran Setelah menjalin kedekatan selama beberapa bulan, Ria Ricis dan Tengkurian menggelar acara lamaran pada 24 September 2021 di salah satu hotel yang berada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Momen lamaran yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat ini berlangsung penuh haru dan dibanjiri air mata. 5. Menikah Dua bulan setelah lamaran, Ria Ricis resmi di Persunting, Tengkurian. Acara pernikahan yang berlangsung pada 12 November 2021 ini digelar secara besar-besaran. Youtuber populer itu dipinang dengan mahar berupa uang Rp179 juta, logam mulia 100 gram, dan seperangkat alat sholat. 6. Dikaruniai anak pertama Ria Ricis melahirkan buah hati pertama hasil pernikahan dengan Tengkurian pada 26 Juli 2022 melalui proses persalinan sesar di RSIA Bina Medica Bintaro, Tanggrang. Anak pertama Ricis yang berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Chutraifa Aramoana atau yang akrab di Sapa Amoana. 7. Isu perceraian Belum genap 3 tahun, pernikahan Ria Ricis dan Tengkurian dikabarkan sedang berada di ujung tanduk. Beredar isu bahwa Ricis telah memasukkan berkas perceraian. Akun anonim yang menyebarkan isu perceraian mengungkap bahwa komunikasi yang sudah tidak sepaham menjadi alasan Ria Ricis menceraikan suaminya. Tak hanya itu, dia juga mengajukan hak asuh atas Moana. Rumah tangga mereka memang santer diisukan retak dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kabar Ricis mengugat cerai Rian belum dipastikan kebenarannya. Tapi ternyata, kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengkurian bukanlah isapan jengpol semata. Ricis resmi mengugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada selasa 30 Januari 2024 kemarin. Hal ini juga ditegaskan oleh Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai Ria Ricis terhadap Rian tersebut terdaftar dengan nomor perkara 547 PDTG 2024 PAJS. Dalam gugatannya, YouTuber 28 tahun tersebut menuntut 3 poin, yaitu gugat cerai, hak nafkah, dan hak asuh anak.